Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan mengalirsa untuk salam-salam yang direquest. Yang pertama Bumi, kedua BRMS, ketiga Dewa, keempat BNBR, kelima NRG, ke enam PNBS, ketujuh PNLF, kedelapan PNBN, dan terakhir Penin. Langsung saja ke salam pertama ada Bumi yang ditutup hari ini menguat 5,83% ke harga 145. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya Bumi diakumulasi lagi. Langsung saja ke technical-nya. Secara technical, untuk Bumi akhirnya lanjut naik ya. Ini sentimen OWK nggak ngaruh apakah masih dipertahankan, ya masih bagus, dan target arah untuk Bumi ya. Kalau memang mau melanjutkan uptrend harusnya bisa break 150, 155 ini ya. Jadi ini cukup bagus, yang penting Bumi ya. Kondisi seperti ini, ini ada pola morning star. Dan kalau bisa, kalau mau bagus Bumi harusnya nggak turun lagi dari 140. Kalau dia turun ya berarti konsolidasi di bawah lagi. 140 jadi resisten dan supportnya jadi 120. Jadi untuk kondisi Bumi ini hapus saja 110. Kalau kondisi seperti ini cukup bagus ya. Di atas 140 itu oke untuk Bumi. Jadi seperti itu untuk Bumi, langsung saja kesam kedua. Ada BRMS yang hari ini ditutup menguat 2,7% ke harga 228. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BRMS ada akumulasi. Langsung saja ke technical-nya. Secara technical, untuk BRMS masih sama. Dia itu masih bergerak sideways. Kuncinya untuk BRMS jangan turun dari 220. Itu support semenjak 4 Juli yang seharusnya bisa dipertahankan oleh BRMS. Dan targetnya masih sama 2,40. Kalau dia lewat atas itu, ada peluang triple bottom dan targetnya 2,60 sampai 2,80. Pokoknya untuk BRMS ini yang penting sabar aja. Kalau punya BRMS di harga pertengahan atau harga pucuk 2,40 ya pokoknya hati-hati aja kalau dia tutup di bawah 2,20. Berarti dia lemah dan gagal. Bertahan area support konsolidasinya berarti seller cukup kuat. Kalau sampai jebol, BRMS 2,20. Itu aja simple ya. Memang support kuatnya itu ada di 200 perubahan praksi harga. Atau bisa gunakan MA200-nya. Tapi MA200-nya ini pelan-pelan ke atas dan peluang besar MA200-nya ini nanti akan di area 150-200. Jadi itu akan menjadi support kuat untuk BRMS perubahan praksi harga. Seperti itu untuk BRMS, langsung saja kesan selanjutnya. Ada Dewa yang hari ini ditutup juga terkoreksi 2,77 persen harga 70. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net sell. Kalau dilihat dari blokos semarinya, Dewa ada distribusi. Langsung saja ke technical-nya. Secara technical, untuk Dewa kondisi seperti ini masih coba berjuang. Kalau ini candle doji dan mempertahankan, besok harusnya break ya. 72, ya bisa pakai 75 resisten yang akan di uji. Hari ini dia gagal lewat 74 kan. Sempat naik 74 habis itu koreksi. Ya besok ya, konfirmasinya besok dan usah. Kalau Dewa berhasil break lagi 74-75, berarti awal September ada peluang melanjutkan kenaikan. Dan konfirmasi ini jadi swing low-nya. Yang penting sama ISK aman-aman saja ya. Takutnya dia juga bergerak sesuai dengan pergerakan ISK. Ya panik selling juga dan jualan. Apakah bisa beli di harga sekarang? Hitung aja dari reward-nya ya. Kalau support-nya, kalau mau yang pendek ya jebol 67 jual. Kalau mau lebih konfirmasi, tutup di bawah EMA 20-nya ini. Di bawah 64 bisa stop loss. Karena itu neckline double bottom ya. Dan ini dia retest ya. Kemungkinan kalau mau bagus ya harus hijau. Jumat harus tutup di atas 76. Itu bagus untuk Dewa. Kalau enggak ya dia bisa konsolidasi area ini. Dan perlu hati-hati kalau jebol 65-64. Seperti itu untuk Dewa. Langsung saja kesan selanjutnya. Ada BNBR yang hari ini ditutup menguat 2,98% ke harga 69. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini malah net sell. Kalau dilihat dari broker semaranya, BNBR hari ini ya masih ada sedikit akumulasi. Tapi kemungkinan ya ini ada crossing aja ya. Cuman lihat aja nanti. Langsung saja ke technicalnya. Secara technical, BNBR ini memang lagi dalam pemantauan khusus. Karena baru bangkit dari 50 dan ya biasanya arahnya cuman 9%. Dan apakah bagus? Karena hari ini membentuk kendel merubuju. Harusnya bisa peluang besok naik. Nutup gap-nya di 72. Tapi disclaimer on ya. Untuk BNBR ini saham high risk dan ya resikonya cukup tinggi lah ya. Kalau main di saham under 70, under 100. Yang penting disiplin aja dengan stop loss. Jadi seperti itu untuk BNBR masih menarik ini menurut saya ya. Selama di atas kondisi seperti ini ya. 6-4 nih ya. 6-4 ini jadi supportnya. Jangan turun dari itulah BNBR. Cuman harga sekarang kan kurang ideal. Tapi apakah kurang idealnya nggak bisa beli? Bisa aja beli. Yang penting punya trading plan kalau mau trading-trading cepat. Untuk melihat momentum besok hari. Itu bisa pakai teknik skal. Itu yang saya ajarkan di kelas scalping Borneo Trader. Kalau tertarik bisa klik link yang ada di deskripsi. Daftar kelas scalping atau di bio Instagram Borneo Trader. Jadi seperti itu. Untuk BNBR menarik besok karena volume hari ini meningkat signifikan ya. Setelah koreksi kemarin ARB dan volume kecil hari ini ditarik dengan volume besar. Yang penting jangan turun lagi dari 6-4-6-5. Itu untuk BNBR. Seperti itu. Langsung saja ke sum selanjutnya. Ada NRG yang ditutup terkoreksi 5,66% ke harga 236. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker semarinnya, NRG ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikalnya, NRG kondisi seperti ini dia gagal bertahan di atas 250. Ya agak rawan ya. Karena saya juga ada cut NRG beli di area 278-280 ini saya beli. Hari pertama dia mendekati ARB saya cut. 5% saya cut loss ya. Ya itulah resikonya ya. Karena kelihatannya kan bagus. Cuman ya karena sentiment ISG tiba-tiba koreksi juga yaudah. Kena cut juga ya. Eh sebelum ISG koreksi nih ya. Tiba-tiba dia dibanting turun sendirinya grup Bakri ya. Yaudah saya cut. Nah jadi seperti itu untuk NRG support kuatnya 220. Kalau yang belum cut loss itu harusnya dijaga. Karena saham Bakri yang lain udah pada naik ya. Yang belum naik itu Dewa NRG ya. Ada peluang lah dia coba naik. Kalau misalnya besok dia koreksi lagi ke area 224-226. Itu menarik diperhatikan. Kalau di bawah ada buying power. Berarti kuat support ya bisa masuk juga. Ya nutup kerugian yang sebelumnya. Kalau misalnya kerugiannya 5%. Ya kalau bisa masuk di area bawah. Baru support. Dia mantu 5%, 6%, 7%. Ya bisa profit taking. Karena untuk NRG ini juga biasa naik tinggi-tinggi ya. Ini naiknya 7%. Habis itu naiknya 15%. Ya bisa ketutup lah cut loss di atas ya. Masih bagus untuk peluang NRG. Yang pentingnya NRG jangan turun dari 22. Cuman kalau yang masih floating loss nyangkut dari atas. Ya tetap float aja silahkan ya. Gak masalah ya. Penting sabar aja ya. Semoga aja ya. Support kuat 220 atau 200 itu jangan jebol. Tapi seharusnya dijaga 220. Karena itu resisten semenjak Mei 2002. Yang selalu dipertahankan. Sangat rawan. Kalau sampai jebol itu berpeluang 180 bisa. Sampai 220. Jadi seperti itu. Untuk NRG langsung saja ke salam selanjutnya. Ada PNBS yang hari ini ditutup menguat 3,94% ke harga 79. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari brokot semarinya. PNBS ada akumulasi. Langsung saja ke technicalnya. Secara technical. PNBS ternyata bertahan. Dan apakah ini konfirmasi pola descending triangle-nya. Dan ya gambaran saya masih sama. Waktu itu konsolidasi-konsolidasi. Naik low-nya. Dan akhirnya break. 728. Dan ya cukup bagus nih. Dia sempat turun 69. Habis itu tarik naik ya. 69.70. Akhirnya dikasih tuh. Kemarin dikasih tuh kalau ada antri risknya kecil. Lumayan kan sudah profit sekarang. Jadi seperti itu. Naik cut aja. Yang penting. Kalau yakin Bapak Ibu ya beli support. Misalnya harus pun cut loss ya cut aja. Gak mungkin juga akan selalu jual. Untung kondisi seperti ini udah bagus. Untuk PNBS. Dan PNBS berhasil break kembali EMA 200-nya. Jadi bagus untuk PNBS. Yang penting PNBS ya. Trend jangka pendeknya jangan turun dari 75. Support kuatnya ada di 79.69. Tapi saya akan cut ya. Misalnya saya minat ya beli PNBS di area 75.76. Jadi seperti itu targetnya kemana untuk PNBS. Masih sama 92.88. Kesitu arahnya ini akan diuji oleh PNBS. Seperti itu untuk PNBS. Langsung saja kesan selanjutnya. Ada PNLF yang ditutup hari ini menguat tipis 0.51%. Ke harga 392. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya PNLF ada akumulasi. Langsung saja ke technicalnya. Secara technical PNLF kembali lagi ke 3.80. Jadi cuma 5 hari di bawah 3.40 dipertahankan. Dan ditarik naik dengan volume besar. Ini volume besar yang penting ya. Yang penting kalau ada yang beli PNLF di area 3.80. 3.90 pokoknya jangan turun lagi. Itu saja. Kalau turun berarti yaudah. Ini menurut saya resisten kuat. Kalau dia gagal bertahan besok merah. Dan tutup di bawah 3.80. Pola dead cat bond untuk PNLF. Jadi kalau mau stop loss-stop loss silahkan. Kalau berharap mungkin ada pantulan seperti historis sebelumnya ini. Ya di area ini. Ya boleh juga. Yang penting sesuaikan lah dengan trati profil resiko masing-masing. Tapi kalau menurut analisa saya. Kalau bentuknya doji seperti ini. Dan dia merah besok. Apalagi turun dari 3.80. Berarti gagal. Ini berarti memang bisa dikatakan resisten kuat. Yang sebelumnya support kuat. Dan bisa lanjut turun. Atau konsolidasi dulu di bawah. Bisa seperti ini ya. Kalau mau bagus besok langsung hijau lagi. Kalau bisa tutup di atas 4.20 itu lebih bagus. Kalau bisa langsung trik trend line down trendnya di 4.40 itu makin bagus untuk PNLF. PNLF pokoknya bagus selama di atas 3.80. Seperti itu. Volume juga meningkat signifikan. Dua hari MACD mulai mengarah ke atas. Bercat di bawah 0 makin tipis. Ya besok kalau hijau. Bagus tuh. Apalagi bisa beri ke 400. 4.20. Untuk PNLF. Langsung saja ke salam selanjutnya. Ada PNBN yang hari ini kembali ditutup menguat 7.04% ke harga. 2.050. Kalau dilihat transaksi asing. Net sell. Kalau dilihat dari broker samaranya. PNBN ada akumulasi. Langsung saja ke technical. PNBN juga cukup luar biasa ya. Supportnya 1.600-1.550 dipertahankan dan dia naik lagi. Dan trend line down trendnya ini dipatahkan. Jadi hapus saja berarti udah bagus. Dan sekarang itu jadi supportnya 2.000. Jangan turun dari itu lagi untuk PNBN. Kalau turun ya rawan. Tapi kalau dilihat volume meningkat signifikan bisa terus ngegas. Dan apakah ini valid break? Ada peluang valid break ya. Yang penting jangan merah lagi. Ini udah uji ketiga kali. Kalau koreksi tipis ya menarik tuh. Kalau beli jarga sekarang stop lossnya paling 4% ya. Pokoknya tutup di bawah 2.000. Kalau yang pakai cut loss ya cut dulu. 1.970 itu udah cut aja 3% per persen. Targetnya mana 2.200. Itu aja untuk PNBN. Jadi rest rewardnya 1 banding 2. Atau bikin 1 banding 1. Kalau misalnya habis beli langsung bisa profit 3% 4% realisasikan. Boleh juga. Yang penting gak ada penyesalan. Jangan habis beli profit 3% 4% TP. Karena melihat sahamnya naik. Malah ngang beli lagi di harga lebih atas. Di bawah turun. Yang awalnya TP. Eh malah bisa balik. Plotting loss lagi kan. Malah rugi. Ya itu jangan dibiasakan seperti itu. Pokoknya Bapak Ibu dan teman-teman. Kalau sudah TP syukuri aja. Kecuali Bapak Ibu habis TP. Sahamnya turun ke harga beli. Atau lebih rendah. Bapak Ibu mau beli lagi boleh. Yang penting jangan habis TP. Beli lagi lebih atas harganya. Ya jangan. Kalau bisa hindari. Karena iya kalau sahamnya terus naik. Kalau sahamnya balik ke arah. Malah rugi. Ya seperti itu ya. Jadi seperti itu. Untuk PNBN. Langsung saja kesan terakhir. Ada penin yang ditutup. Di harga 1.125. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing. Net sale. Kalau dilihat dari blokas semarinya. Penin didistribusi. Langsung saja ke technical. Start technical. Untuk penin juga bertahan di atas 1.100. Cukup oke nih. Risknya kecil aja nih. Kalau minat ya. Tapi disclaimer on ya. Risknya pokoknya. Kembali turun dari 1.100. Out aja dulu. Daripada dibawa ke 1.000. Sampai 1.025 ya. Pokoknya kalau mau bagus. Penin ini karena volume meningkat 2 hari. Ya harusnya bertahan. Kalau sampai tutup. Dibawa 1.100 gagal. Kalau mau bagus ya. Besok dan lusa. Dia harus lanjut naik. Targetnya 1.200. Sampai 1.225. Area atas ini. Ya ini target untuk penin. Kalau benar ini swing low. Berarti naik kan. Kalau dia merah lagi turun. Dari 1.100. Ya itu hitung aja. Kalau siap dibawa ke 1.000. 9.80. Boleh boleh. Hopp. Gak ada yang salah. Ya tergantung masing-masing lah ya. Jadi seperti itu. Untuk penin cukup sampai disini video kali ini. Terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman. Yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat. Dan bisa menjadi pohon pertimbangan bapak ibu dalam membeli. Menyimpan dan menjual sahamnya. Bisa klik tombol subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik. Saran. Ataupun pertanyaan. Bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading. Masih bingung memilih saham. Bingung membuat trading plan. Bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya. Dan dibuatkan trading plan-nya. Beserta chat-nya. Dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik. DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat. Dan semoga bisa terus. Cuan.